Intro Konflik gajah liar dengan manusia masih saja terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Kawanan gajah liar yang jumlahnya mencapai puluhan ekor, kerap memasuki perkebunan warga dan mengobrak-abrik beragam jenis tanaman pertanian. Selama ini warga yang berkebun hanya menghalau gajah-gajah tersebut dengan membunyikan meriam dan mercon pada malam hari. Meski sulit dilakukan dan beresiko, warga terus berupaya agar satwa dilindungi itu dapat meninggalkan kebun mereka. Gajah tersebut tampak memakan tanaman sawit pisang dan coklat. Dalam waktu singkat kawanan gajah liar, menghabiskan 200 batang tanaman sawit dan 700 bibit sawit yang sedang disemai. Akibatnya pemilik kebun mengalami kerugian dan sulit menggiring satwa dilindungi itu untuk keluar meninggalkan kebun miliknya. Ini kurang lebih ada 200 batang yang sudah habis dicabut. Khusus tanaman sawit usia berapa nih bang? Ini sudah usia 2 tahun setengah. Termasuk bibit-bibit yang sudah kita semai di sini yang sudah besar, sudah habis juga ada sekitar 700 bibit lah yang sudah kita semai. Tapi sekarang sudah habis, tidak ada lagi bibit. Dulunya di Simpang RGM dulunya ada gajah jinak yang ditaruh oleh pemerintah untuk menghalau gajah liar. Tapi di daerah kita di sini sebelah sini belum ada. Kalau bisa kita minta sama pemerintah, bisa nanti dikasih bantuan gajah jinak yang ditaruh di pinggir sungai, di Alubidari. Jadi menghalau gajah untuk naik ke lokasi lahan kita di sini. Karena di sini sekitar ada 50 atau 60 hektare yang sudah ada sawit semua. Tapi kalau sekali datang gajah, hancurlah kita semua, tidak ada lagi. Selain itu, tanaman sawit sebanyak 360 batang, yang belum lama ditanam pun ikut di obrak-abrik kawanan gajah liar. Belasan pohon pinang juga ditumbangkan gajah, bahkan rumah gubuk miliknya juga menjadi sasaran. Warga berharap adanya solusi dari pihak terkait, dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Kepala Dusun Bate Ulu, Daud mengatakan, kawanan gajah liar kerap memasuki perkebunan warga, mulai sore hari hingga malam hari. Bahkan kali ini sulit digiring keluar, lantaran beberapa di antara kawanan gajah liar ada yang masih bayi. Sudah banyak keperasalan tanah di belas tanah, tapi turun gajah ada dua tahun ini sudah hancurlah. Ini dijaga habis-habisan. Tapi ini sudah mulai hancur kemari. Jadi kami menjadikan ini di sini, kurang menghindarkan ke gajahan seperti ini, hancurlah menjadikan semua. Dan sampai ke sana penyagucidin. Itu penyagucidin pun hancur. Ini banyak sudah tanaman sawit di sini. Pokok derian, pokok pinang, ini tidak ada. Pinang sudah, jadi pertama tidak ada pinang di sini. Yang pertama sawit, pinang, ada pokok derian tidak berapa. Pokok coklat ada tidak berapa. Pokok jauh makan sawit. Sebagaimana diketahui bahwa gajah adalah makhluk teritorial, kelompok gajah akan terus melewati jalur jalan yang telah dilalui secara turun-temurun. Pembukaan lahan perkebunan masyarakat dalam kawasan jalur gajah akan mengganggu binatang yang dilindungi ini. Tentu perlu penanganan yang serius. Jangan sampai binatang yang dilindungi ini jadi korban atau masyarakat terkorbankan akibat konflik lahan antara gajah dan manusia. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh.